Dan akhirnya yang selalu gue lakukan Dan teman-teman gue lakukan Untuk mengatasi kebosanan di rehabilitasi Apa teman-teman Cokki Yuk bisa yuk Sedikit lagi mau 500 ribu Langsung aja subscribe Youtube channelnya Noise Dan tetap setia nonton Diari Coki Rehabilitasi Di mana di Youtube channelnya Noise Ayo subscribe Kembali lagi Di Diari Coki Rehabilitasi Kita sudah ada di episode 5 Dan di episode 5 ini Gue akan bercerita mengenai Suka duka gue sebagai Pecandu senior Ada namanya Pecandu senior Ini harus saya ralat ya judulnya ya Ex Pecandu Ex Pecandu Karena Kalau judulnya Pecandu senior Saya yakin Saya yakin Dari ribuan Atau puluhan ribu orang yang mendengar podcast ini Ada 10 atau 20 orang staff BNN denger Nah makanya harus kita ganti Judulnya adalah Ex Pecandu senior Tantangan terberat saat kita ada di rehabilitasi itu adalah Apa ya Mengulangi kegiatan yang sama Again 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 And over again Dan kita semua sudah berdamai Orang-orang yang masuk rehabilitasi Di tempat rehab gue kemarin itu Kita akan menjalani sebuah jangka waktu yang cukup lama Sehingga pasti Rasa bosan itu akan datang Menghampiri kita Dan itu salah satu challenge terberat sih Mengatasi rasa bosan Jadi sebenarnya Rehab gue ini adalah rehab yang sebenarnya Secara program cukup Ingin memfasilitasi Penghuninya Supaya tidak bosan ya Ini bisa dilihat dari apa Ini bisa dilihat dari Banyaknya Program-program yang ditawarkan Tempat rehab gue Untuk Dilakukan oleh para penghuninya Dengan harapan Dengan melakukan hal tersebut Bisa mengatasi rasa bosan Contoh Berternak ikan Jadi kita punya kolam yang cukup gede Yang di tengah itu ikan nila Dekat lapangan itu ikan bawal Jadi ada dua ikan Jadi nanti kita dikasih bibit ikannya Kita ternak tuh Nah Lagi-lagi permasalahannya Kalau kita Memanage Atau memelihara sesuatu Di rehab itu Itu selalu jadi zonk Karena banyak kasus pencurian Gini Jadi brengsek Jadi biasanya aturan rules dari rehab itu adalah Kalau kita ternak ikan Ikan itu hanya boleh dipanen Saat waktunya boleh dipanen Kenapa? Karena nanti Kalau ikannya udah gede-gede Nanti ditimbang Diambil Kolamnya dikuras Ditimbang Dijual ke petugas rehab Nanti uangnya itu akan dipakai Untuk membiayai event-event selanjutnya Yang akan diselenggarakan oleh anak-anak Jadi kayak suasembada gitu Maksudnya baik dong Tapi namanya jangki Hukum saja dilanggar Apalagi aturan Rehab Yang terjadi adalah Ikan itu setiap malam Kalau gedenya masih nanggung Dibakar Jadi kita malam-malam tuh Begitu semua udah pada tidur Kita turun ke kolam Kita ngambil ikan Turun ke kolam Ngambil ikan Sampai gue ingat banget lucu banget Jadi ada susternya disana tuh Ngeliat kolam Ini sudah tiga bulan Kenapa ikannya tetap kecil-kecil? Semuanya dicolong 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 Paling yang gue lakukan untuk mengatasi kebosanan Yang paling sering gue lakukan sih Kayak olahraga ya Olahraga tuh nolong banget Ada futsal Ada Folly Ada buru tangkis Sama ada Basket Cuman waktu itu Rehab gue tuh Lapangannya tuh emang licin banget Jadi memang harus kita sendiri Yang bersihin gitu Nah itu Itu yang bener-bener nolong gue itu Cuman kan Karena gue di Cibubur Cibubur itu udah deket-deket ke Bogor Dan itu kota hujan Jadi Kita juga gak bisa selalu olahraga Karena memang selalu hujan kan Dan akhirnya Yang selalu gue lakukan Dan teman-teman gue lakukan Untuk mengatasi kebosanan Di rehabilitasi Apa teman-teman Coba Cobi 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 adalah hal yang paling Mudah Dan bisa kita lakukan dimana-mana Asal Tidak ada CCTV Dan tidak kegep Orang-orang Dan yang paling anjing adalah Cobi ini Membuat Kalau lagi mandi pagi-pagi Kita ngantrinya panjang Karena kan Di kamar mandinya itu kan Di share Jadi kita ngantri dong Nah Orang-orang itu Suka berlomba-lomba Dapet kamar mandi pertama Supaya bisa mandi Lebih lama Tentunya mandi lebih lama Bukan untuk kebersihan badan Karena ada spare waktu yang kita sisakan Untuk cu** Nah kenapa lama? Karena kita gak megang HP Kalau cu** tidak direhabilitasi Kita bisa lihat bo** Apapun genre bo**nya Tapi kalau direhabilitasi Kalau direhabilitasi Kita kan gak megang HP Jadi cu**nya itu manual Jadi bener-bener kita Wah ini anjing banget sih kalau gue ingat Jadi itu kita setiap pagi Dulu-duluan mau mandi Supaya kita mendapatkan Spot kamar mandi yang paling pertama Dan bisa mandinya lebih lama Kenapa seperti itu? Kenapa kita perlu waktu lebih lama untuk cu**? Karena kan kita gak pakai HP Jadi kita harus bikin imajinasi teman-teman Supaya cu**nya bisa enak Nah gini Kalau yang memang dari sananya sudah mesum cu**nya lebih cepat Karena untuk bikin storyline cu** di pikiran itu Itu lebih cepat kan Wah ini gini-gini ada-ada Kadang ada orang-orang bangsat Yang memang saking Tidak punya imajinasi Dia tuh bikin storyline di kepalanya tuh Terlalu lama dari mulai Kenalan dulu Karena dia Dia gak mau one night stand Emang anjing Jadi harus kenalan dulu Terus Eh bangsat udah selesai Belum ini baru kencan ketiga Belum m***** Bangsat gak gitu dong Langsung aja di bagian m*****nya Bangsat Jadi Yang terjadi sama penghuni rehabilitasi itu di tempat gue Selama berbulan-bulan adalah Kita memang melatih imajinasi kita ya Terutama untuk kebutuhan Terlepas dari fasilitas yang ada di rehabilitasi gue juga Kita bikin acara-acara sih Yang bisa bikin kita lebih enjoy Atau bikin rasa kebosanan kita lebih agak menturun Biar gak stres lah gitu Di rehabilitasi gue Salah satu acara terbesar yang pernah gue inisiasi Adalah acara tahun baru Jadi waktu itu kan gue Masa tahanan gue di rehab itu tuh Gue ngelewatin tahun baru gitu Dan itu tahun baru pertama gue Yang sober Karena kan alkohol gak boleh Apalagi drugs gitu Jadi itu tahun baru pertama gue yang sober Jadi Gue dituntut sama pihak konselor Untuk Apa istilahnya ya Untuk membuat konsep acara tahun baru Oke Nah Karena ini adalah acara tahun baru untuk bersama Tentunya gue kembalikan lagi ke anak-anak dong Supaya mereka gak bosen kan Karena Kita dikasih budget lebih lah Untuk tahun baru saat itu Gue jelasin dulu Mayoritas anak-anak disana kan muslim Dan mayoritas mereka yang ada di rehabilitasi itu religius Sering banget mereka berdoa Mereka tuh jadi religius pada sering sholat Dan pada sering berdoa di gereja dan lain-lain Kenapa? Berdoa supaya cepat keluar Gitu tuh Paling sering tuh kayak gitu Jadi waktu kemarin tahun baru Itu banyak banget yang Pengen konsep acara tahun barunya tuh minimalis Tidak hingar-bingar Tapi mengedepankan puji-pujian kepada Tuhan yang Maha Esa Dan yang mengkoordinasi adalah Coki Pardede Seorang agnotik Asteis Mengkoordinasi acara besar Dua agama Dan hasilnya Semua orang puas Kokil Itu the true The true toleransi Itu the true toleransi Dan kita semua itu saling menghargai di rehab tuh Kita semua gak peduli apa background lo Kita semua gak peduli apa agama lo Kita semua gak peduli apa tindakan kriminal lo Kita semua cuma peduli satu Apa n**** lo Gak-gakpercanda Saya tidak bisa menahan Itu jokes Sorry maaf Sorry itu jokes Mohon maaf Kita semua tidak bisa menahan Rasa kemanusiaan Itu yang betul Rasa kemanusiaan Saya kan tidak ikut Dua-duanya ya Saya tidak ikut acaranya Itu ditutup dengan malam renungan Nah malam renungan itu adalah Jadi sebelum jam 12 Kita taruh kayu bakar Di tengah lapangan Kita taruh kayu bakar Terus dibakar Terus kita keliling Keliling di kayu bakar gitu Habis itu kayak Harapan kita untuk tahun 2023 apa Terus kayak Penyesalan terbesar kita apa Jadi kayak pengen dibikin sedih gitu Gue ingat banget Ada satu cerita Cerita sedih Ada dua cerita sedih Cerita harapan Apa segala macem Sampai akhirnya Mikrofonnya itu Dikasih ke gue Nah Mikrofonnya itu Speakernya itu Kedengeran ke warga-warga Yang di tingkat dua Tingkat tiga Yang nontonin kita Dari samping Gue bilang begini Selamat malam Warga-warga Di sekitar RSKO Mereka Wuuu Gitu kan Mereka di samping pada Wuuu Kalian tahu Kami siapa? Tahu Inilah yang terjadi Kalau masa depan Anda Suram pada ketahuan Jangan sombong Dua tahun lagi Bisa jadi Anda yang disini Saya yang disana Selamat malam Terima kasih.